Forresta dan Pasar menggelar operasi Cipta Kondisi atau Cipkon Agung 2023 sebagai upaya memelihara situasi Kamtibnas menjelang pemilu 2024. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memetakan daerah-daerah rawan terjadinya gangguan Kamtibnas maupun konflik sosial. Apel tersebut dipimpin Kapolresta dan Pasar kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas dalam amanat yang dibacakan oleh Kapolresta, Bambang, Kapolda, Bali, Irjen Pol, Ide Bagus, KD Putra, Narendra menyampaikan melalui kegiatan apel kesiapan ini diharapkan para anggota dapat meningkatkan pemahaman dan kerjasama dalam menjaga keamanan Bali yang semakin ramai seiring dengan mulai terkendalinya pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas masyarakat dan kedatangan istatuan di Bali memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi namun juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas serta pelanggaran lalu lintas. Data dari Biroops Pol Bambang menunjukkan peningkatan gangguan Kamtibnas sebesar 16% dibandingkan tahun sebelumnya dengan pendekatan preventif dan penegakan hukum operasi cipta kondisi agung 2023 akan melibatkan 526 personel dari Polda Bali dan Polres serta Polresta yang terbagi dalam 4 satgas. Kapolda Putra menekankan beberapa hal penting yaitu awali setiap kegiatan dengan doa laksanakan tugas dengan baik sesuai SOP dan peraturan yang berlaku. Ditintilkam bersama jajarannya agar memetakan dan memenindak lanjuti leherah darah rawan terjadinya gangguan Kamtibnas maupun konflik sosial menjelang pemilu serentak 2024 melaksanakan pengalangan terhadap tokoh agama, masyarakat, dan adat serta menyelenggarakan pemilu dan para lelawan parpol untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Dengan perhatian serius terhadap semua aspek ini, Polresta dan Pasar dan Polda Bali berkomitmen untuk menjaga keamanan serta kondisivitas pulau Bali menjelang pemilu serta berbagai agenda perdamaian nasional dan internasional yang akan datang. Semua pihak berharap Bali akan tetap menjadi destinasi yang aman dan damai bagi setawan serta warganya.